baik terima kasih di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan ilmu kita keberkahan usia kita semakin tefak kufidin, semakin mendalami ajaran agama islam dan untuk hari ini seperti biasa untuk hari kamis kajian kita beri adu sholihin kita akan sama-sama mengkaji karangan imam annawawi kita beri adu sholihin tamannya orang-orang sholih mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit mengkaji ayat atau hadis terkait motivasi berbuat kebaikan Allah memberikan hidayah tu taufik kepada kita semua untuk senantiasa menebar kebaikan senantiasa berikhtiar melakukan berbagai kebaikan dan selanjutnya seperti biasa saya akan share screen terlebih dahulu nah materinya ini ya sudah bab 20 tidak terasa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya mempelajari kitab dari para ulama salafus sholih kita mendapatkan berkah ilmunya berkah kesolihannya walaupun sebetulnya ini banyak pengulangan ya tetapi itulah dalam islam satu kitab dengan kitab lainnya saling berkait mudah-mudahan kita berharap mempelajarinya itu mendapatkan keberkahan ilmu kita mendapatkan keberkahan tadi ya kesolihan mereka kejuhudan mereka kesungguh-sungguhan mereka semangat menuangkan menulis ya keilmuan berbagai karya ya yang kita bisa nikmati sehingga pahalanya walaupun mereka sudah wafat tetapi catatannya itu tetap terbuka lebar terus bertambah ya kita baca kitab haji ulama sekarang ya oleh kita-kita nah langsung saja kita masuk pada bab 20 babun fiddillah lah yaitu bab ad-dillah lah menunjukkan ala khairin kepada kebaikan wad-du'a dan menyeru atau berda'wah ilah hudan kepada petunjuk awdolalah atau dilarang ya kita untuk mengajak kepada awdolalah kesesatan atau kepada syar kepada keburukan nah ini bab 20 itu sebetulnya kewajiban kita untuk berda'wah ya menyeru kepada hudan kepada petunjuk kepada bimbingan gitu ya dan melarang kepada kesesatan baiklah kita awali dari ini udah setengah enam lebih ya gak bisa dibagi-bagi bacanya mohon maaf ya langsung saja saya kaji karena ini udah setengah enam lebih baiklah kita lihat di surah Al-Qasas ayat 87 saya baca versi lengkapnya ya jangan sekali-kali mereka menghalangi ya jangan sekali-kali bahwa mereka itu bisa menghalangimu nah Yasudun Naka itu menghalangimu siapa mereka gitu ya an-ayatillah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah nah jadi jangan sekali-kali menghalangimu walayasudun Naka jangan sekali-kali menghalangimu siapa yang menghalangi itu mereka ya an-ayatillah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ba'da idun zilat ilaih sesudah ayat itu diturunkan kepadamu Muhammad ya wa da'u nah dan seru'lah berdakwah ajaklah nah ini perintah untuk berdakwah ya wa da'u ila robbik dan ajak mereka menuju jalan Tuhanmu walatakunan naminal musyrikin dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah nah disini bahwa di salah satu keterangan ya di surah Al-Qasas ayat 87 bawa perintah dari Allah kepada Rasulullah wahai Rasul jangan jangan gitu ya gangguan dan tipu daya orang-orang kafir itu ya menghentikan menghentikan kamu gitu Muhammad untuk menyampaikan risalah Allah gitu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran mengamalkan setelah Allah menurunkan kepadamu Muhammad jadi jangan sekali-kali gangguan tipu daya orang-orang sekitar itu menghentikan dakwah Nabi gitu ya untuk menyampaikan risalah terkadang kita juga ketika berdakwah banyak gangguan banyak haters atau banyak hal-hal yang tidak mendukung ya nah ini juga kepada kita ya orang-orang yang berukai yang berikhtiar untuk menyeru kepada kebaikan tidak semuanya menyukai kita gitu ya nah jadi disini Rasulullah disuruh untuk seru ya manusia itu menuju Allah menuju keesan Allah untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang muslim menjauhi larangannya dan jangan sekali-kali mendekati kepada kemusyrikan jadi kalau Rasulullah diperintah dengan hal-hal tadi ya berdakwah mengajak kepada kebaikan mengajak supaya mencauhidkan Allah melaksanakan berbagai kewajiban menjauhi berbagai larangan Allah jangan sekali-kali mendekati kemusyrikan kalau Rasulullah diperintah ya maka orang beriman kita nih umat Nabi Muhammad lebih utama untuk menjalankan perintah ini gitu nah ini adalah dalil bahwa kewajiban kita untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad s.a.w. pokoknya jangan sekali-kali gangguan atau cercaan hinaan nyinyiran dari orang lain itu menghentikan langkah dakwah kita nah seperti itu kan tidak 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 sedikit orang yang ketika kita share misalnya ilmu kita ada yang menganggapnya apa gitu nah kita jangan sampai berhenti nah itu di ayat pertama seperti itu pokoknya ya perintah untuk berdakwah jangan sampai gangguan dari sekitar itu menjadi kita berhenti menyampaikan disalah jangan memperdulikan jangan memperdulikan apapun gangguan dari sekitar pokoknya kita mentauhidkan kepada Allah beribadah kepada Allah bahwa jadikan dakwah kita kepada Allah karena Allah gitu ya jadi semua yang nyinyir atau apapun maka harus kita halau kalau mengikuti apa sekitar orang-orang ya tidak akan jalan-jalan dakwah kita gitu nah ini kemudian apalagi di surah anahal nah metodenya harus jelas gitu ketika berdakwah nah ini di Al-Quran sudah dicontohkan ya metode berdakwah luar biasa sekali ada tiga ya ada tiga cara yang paling spesial ketika berdakwah kepada orang lain itu jangan sembarangan tapi berbicara kepada orang sesuai dengan kadar keilmuannya kita lihat dulu bahwa ini di surah anahal ya udahau udahau seru lah dakwah ajak manusia itu ilasabili rabbi kepada jalan Tuhan dengan seperti apa strategi dakwahnya bilhikmah dengan hikmah walemaw idatil hasanah dengan nasihat yang baik wajadil hum bilatih ya ahsan dengan cara berdebat yang terbaik bahwa ini ya caranya seperti itu nah kita lihat kewajiban atau metode dakwah ya tugas kita kan berdakwah menyeru kepada kebaikan tapi Allah Allah yang ngasih hidayah itu Allah tugas kita itu hanya menyampaikan ada pun yang memberikan hidayah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini di surah anahal nah ini kalau kita lihat inti sarinya karena waktunya agak mepet ini diantaranya adalah kewajiban dan metode dakwah disini ya bahwa menyeru kepada manusia itu harus punya strategi bahwa Allah nyuruh kepada Rasulullah untuk menyeru manusia berdakwah kepada orang-orang itu dengan cara yang bijaksana gitu hikmah dengan cara yang bijaksana hikmah itu nanti ya diurai sedikit kemudian mo'il dohasanah dengan nasihat yang baik kalau Rasulullah itu sedang menasihati para sahabatnya sampai menangis gitu ya para sahabat itu subhanallah Rasulullah gitu ya kalau perlu jidal itu berdebat itu strategi terakhir gitu ya dan jidal jidalnya juga disini wal-mau'idotilhasanah wajadilhum bil-latih ya ahsan dengan berdebat yang terbaik dengan cara-cara yang syar'i gitu ya bahwa hikmah ma'idotilhasanah jidal ini adalah metode dakwah yang Allah ajarkan gitu kepada Nabi Muhammad jadi penyebutannya berurutan gitu ya ini menunjukkan prioritas dalam menggunakan metode dakwah nah kalau disini ya misalnya Buya Hamka menyampaikan bahwa sabi lirobik nah ini adalah sama dengan sabi lila sirotol mustaqim ad-dinul haq pokoknya ajak kepada islam meskipun hitobnya ini ditujukan kepada Rasulullah tetapi kita ya sebagai umatnya harus dakwah menyeru kepada manusia bahwa kita pun sebagai umat Nabi Muhammad harus mengamalkan ya ayat ini bahwa hikmah disini banyak tafsirnya kita ambil contoh saja dari salah satu ulama misalnya dari Buya Hamka bahwa hikmah itu yang pertama dakwah itu harus dengan kebijaksanaan bil hikmah ini adalah metode dakwah terbaik di awal itu harus dengan hikmah harus dengan bijak yaitu cara yang bijaksana dengan apa dengan dada yang lapang dengan hati yang bersih untuk menarik orang kepada agama Allah itu hikmah itu bukan hanya sekedar kata-kata tetapi hikmah itu adalah sikap hidup contoh teladan perbuatan bahkan sikap hidup dan perbuatan itu bisa lebih hikmah daripada kata-kata saya sering menyatakan bahwa lisanul hal afsah min lisanil kalam bahwa dengan teladan dengan contoh itu bisa lebih berpengaruh daripada ucapan seribu ucapan yang kita sampaikan itu akan menjadi sia-sia kalau dari perilakunya sendiri tidak mencerminkan seperti itu jadi intinya pertama dakwah itu harus dengan bijak dengan itu ya dengan cara-cara yang bisa menarik orang bisa yang terkhusus dengan perbuatan kita dengan mencontohkan misalnya ketika kita berdakwah harus bertanggung jawab harus jujur nah kita sendiri menjadi contoh perilaku kita yang jujur perilaku kita yang sederhana perilaku kita yang penuh tanggung jawab jadi ketika nyuruh berbagai hal tentang duha misalnya tentang apapun tentang dia mulai ataupun kita sendiri yang harus menjalankannya itu lebih afsah lebih berpengaruh kemudian yang selanjutnya adalah mau idotul hasanah dengan pengajaran yang baik nah ini ya pengajaran yang baik ini akan lebih berpengaruh dalam diri mereka ya dengan mau idotul hasanah itu dengan apa dengan nasihat yang baik nah misalnya kalau kita misalnya memberikan nasihat terkait apa apapun gitu ya apapun misalnya nah harus selanjutnya disiapkan gitu jadi nasihat nasihat misalnya ketika kita menginginkan anak kita jujur oh nasihatnya mesti seperti apa ketika kita menginginkan apapun gitu ya maka hal itu yang harus kita siapkan nasihat jangan pernah lupa jangan pernah bosan gitu ya nasihat untuk sholat tepat waktu nasihat kepada anak berbagai hal pokoknya ya harus kita siapkan gitu nah ini kemudian selain dengan nasihat nah kalau rasulullah subhanallah sekali ya dengan nasihat itu dengan kelembutan gitu ya dengan kasih sayang dengan sopan dengan santun sehingga nasihat itu bisa menyentuh hati gitu bisa menyentuh hati bukan perkataan-perkataan pedas yang bisa malah membuat mustaminya pada kabur gitu ya nah itu dengan nasihat yang baik dengan lembut dengan sopan santun menyentuh hati nah pokoknya nasihat itu intinya seperti itu nah ini mujadalah ini adalah dialog dengan dialog bertukar pikiran membantah dengan cara terbaik memberikan argumentasi yang kuat misalnya mengemukakan dalil baik akli secara logika misalnya nakli nasa Quran dan hadisnya dengan tidak memberikan tekanan dan tidak menjelekan yang menjadi mitra dakwah gitu terkadang kalau dikitar debat itu ya saling menyudutkan tetapi kalau dalam islam mujadalah bahwa berdebat itu juga bagian dari metode dakwah metode mendidik juga tetapi harus dengan cara yang ahsan bahwa subhanallah ya nah disini rasulullah pokoknya diperintah oleh Allah ya bahwa Allah itu menjelaskan kepada rasul bahwa dakwah itu adalah dakwah untuk agama Allah ya supaya menuju pada ridhu Allah bukan dakwah untuk pribadi da'i itu ya atau untuk golongannya atau untuk kaumnya jadi pokoknya rasulullah disuruh untuk membawa orang-orang itu ke jalan Allah ke agama Allah semata gitu yang kedua adalah Allah menjelaskan bahwa dakwah itu tadi ya dengan hikmah itu pokoknya hikmah itu tadi sudah diketahui ya hikmah itu bisa diartikan perkataan yang tepat efektif gitu ya kemudian mana halal mana haram harus jelas gitu ya jangan subhat jangan malah meragukan gitu ya hikmah itu bagaimana kita mengajarkan tentang hukum-hukum dalam Al-Quran tentang khusyah rasa takut kepada Allah tentang berbagai hal pokoknya intinya dengan hikmah itu tadi harus seperti itu pokoknya dakwah dengan hikmah itu dakwah dengan ilmu intinya ini yang misalnya seorang da'i ya harus betul-betul misalnya suasananya seperti apa pandai memilih bahan-bahannya gitu ya kemudian tadi sesuai dengan kemampuan daya tangkap mereka tidak merasa berat gitu ya si mustami itu menerima ajaran agama itu pokoknya dengan hikmah itu pandai menyajikan ya gaya-gayanya misalnya bahan pengajiannya misalnya sehingga umat itu mudah menerimanya nah itu diantaranya bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulullah diantaranya selain dengan hikmah juga dengan pengajaran yang baik mau iduh hasanah yang bisa diterima dengan itu ya berkesan dalam hati orang-orang gitu bukan pengajian yang malah menjadi cemas gitu menjadi takut gitu nah itu jadi disini bahwa pengajian atau khutbah yang disampaikan itu harus bahasa dengan lemah lembut bagaimana menjinakan atau melembutkan hati yang liar gitu ya memberikan ketentraman kemudian terhindar dari yang sifatnya kutukan kutukan atau mengerikan gitu ya nah jadi disini tapi misalnya di sisi lain untuk tarhib misalnya untuk memberikan mengingatkan azab mengingatkan peringatan keras tarhib juga bisa nah jadi untuk menghindari kebosanan dalam berda'wah ya Rasulullah menyisipkan mengolah bahan kajiannya itu dengan sesuatu yang menyenangkan tapi suatu saat bisa menimbulkan khusyah rasa takut supaya tidak terjadi kebosanan nah kemudian Allah juga menjelaskan ketika ada perdebatan maka lakukan debat itu dengan argumentasi dan debat yang terbaik jadi ulah mancing-mancing lawan misalnya dengan kata-kata yang tajam misalnya sehingga menimbulkan suasana panas misalnya tetapi ciptakan suasana yang nyaman santai sehingga tujuan dari debat itu untuk mencari kebenaran kan tujuan dari debat itu untuk mencari kebenaran sehingga hati merasa puas bahwa perdebatan yang terbaik mujah adalah bilatiyah dalam perspektif islam itu adalah perdebatan yang bisa menghambat timbulnya sifat negatif manusia misalnya lawannya merasa sombong merasa tinggi hati misalnya nah itu tapi nah seperti ini jadi bahwa lawan berdebat itu dia merasa bahwa harga dirinya dihormati harga dirinya dihargai seperti debat capra semarin bahwa harus menciptakan bagaimana lawan debat itu harga dirinya dihormati dan tujuan utama dari debat itu adalah menemukan kebenaran kepada agama Allah bahwa seperti itu ini adalah Allah menjelaskan ketentuan akhir dan segala usaha dan perjuangan itu pada Allah hanya Allah sendiri yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia bukan orang lain bukan dainya itu sendiri karena dainya itu sendiri hanya tugasnya itu hanya menyampaikan jangan memaksa juga nah seperti itu jadi intinya berbicara kepada manusia dengan metode yang cocok dengan mereka sesuaikan lihat karakternya nasihati dengan nasihat baik sehingga mereka merasa senang dengan berbuat kebaikan sehingga mereka mau menghindar dari keburukan kalau berdebat dengan metode berdebat yang terbaik santun lembut karena tugas kita hanya menyampaikan dan kita sudah menyampaikan ada pun tadi ya hidayah itu adalah kuwenang Allah Allah lebih tahu siapa yang Allah beri hidayah siapa yang Allah sesatkan terakhir ayatnya kan Allah tahu siapa yang Allah sesatkan siapa yang tersesat siapa yang memilih jalan hidayah tugas kita itu hanya menyampaikan nah itu agak kepanjangan yang ini ya kemudian ada ada dalilnya apa hadisnya kita belum bahas inti nama kitulahnya ada tiga metode dakwah apa tadi hikmah ma'idu hasanah dan mujah dalah bilati hiya ahsan nah terakhir kita akan mempelajari ini ya yang hadis yang hadis ini dibawah disini nah ini kalau ayat-ayatnya silahkan saja dibaca hadisnya kalau ini sudah sangat terkenal mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang dala ala khair memberi kebaikan petunjuk kepada kebaikan falahu maka baginya mithlu ajri fa'ilihi pahala seperti pahala orang yang melakukannya kita bahas yang hadis yang ini saja yang dari Abi Hurairah nah terakhir di lima menit terakhir kita akan membahas manda'a ilahudan siapa yang mengajak atau berdakwah kepada petunjuk kepada kebaikan maka keadaannya mithlu ujuri man tabi'ahu bahwa ia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun barang siapa yang berdakwah mengajak kepada kesesatan kana'alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu jadi yang mengajak kepada kesesatan ia pun akan menanggung dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya layanku sudalik min asamihim syai'ah tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun ini harus berhati-hati ya pokoknya kalau kita berdakwah mengajak kepada kebaikan maka insyaAllah akan mendapatkan pahala dan ketika orang lain mengikutinya kita pun akan mendapati pahala orang yang kita ajak misalnya misalnya kita jelaskan yu'ah orang sholat duha dua rokaat misalnya ini adalah sunnah kemudian ketika teman kita mengerjakan dua rokaat sholat duha itu yang mengikutinya itu maka akan memperoleh pahala sebanyak pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun subhanallah karunia Allah itu sangat luas misalnya misalnya kita mengajak apapun mengajak melakukan hal kebaikan ketika dilakukan pahalanya kita akan dapat dan sebaliknya sebaliknya juga yang mengajak kepada kesesatan ia pun akan menanggung dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun jadi harus hati-hati misalnya kita misalnya mengajak kepada hal-hal yang negatif misalnya mengajak hal-hal yang sia-sia misalnya hal-hal yang sifatnya kebatilan riba misalkan masuk koperasi atau apa yang di dalamnya terdapat unsur riba nah kita juga akan menanggung dosa riba yang dilakukan oleh orang yang kita ajak harus hati-hati kalau terpengaruh dengan apalagi sekarang di dunia medis terpengaruh dengan tulisan kita hal-hal yang negatifnya misalnya itu harus hati-hati juga nah itu diantaranya yang disampaikan pokoknya kesimpulannya pada kali ini kewajiban kita berdakwah kepada kebaikan dan haram mengajak kepada kesesatan bahwa tadi sudah disampaikan ya hadisnya nah hampir sama dengan yang kemarin hampir sama yang memberikan contoh sunnah hasanah maka akan mendapatkan pahala yang mencontohkan sunnah sayiah contoh hal-hal jelek ketika dilakukan orang lain akan mendapatkan dosa dari orang tersebut nah disini misalnya tetapi kita jangan berharap ketika kita berdakwah semuanya akan nurut baik kepada murid kita bahwa fa wallah demi Allah bahwa kata nabi ya la ayyah dillah bika rajulan wahid khairun laka min humrin na'am ini semangat kita supaya kita berdakwah terus demi Allah ketika Allah memberi petunjuk hidayah lewat diri kita kepada satu orang saja lebih baik berharga bagimu daripada untak merah jadi ketika kita ngajak kepada orang lain kemudian mereka mengikuti kita ngajak ngaji misalnya ngajak apapun hal-hal baik kemudian mereka melakukan kemudian dapat hidayah dari hal itu pahalanya luar biasa nah itu ya bahwa demikianlah sekarang gitu ya semangat kita dalam berdakwah mengajak orang-orang ke jalan Allah mengajak supaya betul-betul mengimani Allah mengimani apa yang dibawa para rasul membenarkan apa yang dikabarkan kepada manusia kita mengajak orang-orang untuk mengajak membaca dua kalimat syahadat mendirikan sholat mengeluarkan zakat saum haji mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah malaikat kitab beriman kepada hari akhir apapun itu jadi pokoknya semangat dakwah kita harus kita gaskan lagi gitu ya mengajak intinya dakwah itu kan mengajak manusia untuk memahami rukun islam mengamalkannya rukun iman syariat islam taat kepada Allah mengajak manusia untuk mentahidkan melarang untuk musyrik untuk meneladani Rasulullah melarang untuk berbuat bid'ah mengajak untuk kejalan kebenaran bahwa dakwah di jalan Allah itu adalah sebesar-besarnya ketaatan kepada Allah ini mudah-mudahan kita di komunitas ini bagian dari dakwah kita di jalan Allah yang merupakan sebesar-besarnya ketaatan kepada Allah dan perkataan yang baik adalah mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal salih siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengejarkan kebaikan seperti itu nah mudah-mudahan kita semua menjadi da'i menjadi penyeru menyeru kepada kebenaran menyeru kepada kebaikan bahwa setiap hari kita mencari bekalnya pemahaman yang mendalam bahwa pemahaman yang mendalam itu ketika kita beramal itu harus punya ilmunya dulu memahami akidah memahami apapun tujuan hidup kita bahwa kita tetapi jangan lupa bahwa mad'u yang kita ajak itu harus kita ketahui dulu macam-macamnya dan kami tidak mengutus kalian melainkan kepada seluruh umat sebagai pembawa berita gembira sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu jadi tadi cara dakwah harus kita perhatikan ada tiga harus dengan betul-betul metodenya itu harus kita pelajari karena dakwah kepada Allah itu merupakan kedudukan yang paling mulia dan paling utama bagi seorang hamba ketika kita menempatkan diri untuk menjadi da'i da'i itu bukan hanya di atas mimbar mengajak kepada kebaikan insyaallah harus dengan ilmu kita dapat berdakwah kepada Allah bahkan demi sempurnanya dakwah harus ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal mudah-mudahan kajian kita di berbagai tempat itu adalah upaya kita dalam membekali ilmu kita bahwa syarat seseorang dakwah itu harus al-ilmu yaitu tahu al-haq kebenaran dakwah itu mengajak manusia ilal-haq kepada kebenaran dan teguh istiqomah di atas kebenaran mudah-mudahan dakwah kita memenuhi syarat-syaratnya salamatul mu'at kaqad kepada akidah yang benar bahwa dakwah itu mengajak itu harus meyakini bahwa kebenaran akidah salaf tentang tawhidnya harus benar salamatul manhaj manhaj harus benar harus memahami quran sunnah mengikuti prinsipnya yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf makanya saya tidak berani menyampaikan apapun kecuali itu selain quran hadis quran hadis kita mempelajarinya berbagai kitab tafsir juga hadis salamatul amal beramal dengan benar bahwa seorang yang berdakwah yang mengajak umat kepada islam yang benar itu harus beramal dengan benar beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan betul-betul mengikuti contoh rasulullah tidak mengadang-adakan tidak berlaku bid'ah baik yakti kod keyakinan perbuatan atau perkataan jadi mudah-mudahan kita semua ya tadi bahwa orang jangan jangan sampai kita termasuk manusia yang mengajak kepada kesesatan karena akan mendapatkan dosa dari dosa yang ia sesatkan jadi seperti itu misalnya jangan sampai seperti yang disampaikan dalam hadis yang sangat panjang ada nanti itu memang da'i yang terakhir saya mengutip hati-hati memang dalam hadis yang panjang itu nanti ada do'atun abu-abu ila jahannam banyak da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam barang siapa yang menjawab panggilan mereka pasti mereka akan mencampakannya ke dalam neraka tersebut bagaimana cirinya ya rasulullah mereka itu berasal dari sama dari negeri kita berbicara dengan bahasa kita nah jangan sampai makanya kita jangan sampai indama akhufu ala umati ala imah al mudilin sesungguhnya yang paling aku takuti kata nabi muhammad atas umatku adalah ala imah al mudilin pemimpin yang menyesatkan jangan sampai kita mendapati do'atun ala abu-abu jahannam akan ada da'i-da'i yang mengajaknya itu ke neraka jahannam yang pemimpin-pemimpin yang malah menyesatkan umatnya nah seperti itu lebih lima menit mohon maaf ya hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri pokoknya kita mudah-mudahan selalu menjadi pelopor dalam kebaikan menjadi pintu-pintu kebaikan dan menutup jalan-jalan keburukan bahwa harus mengingat juga apa yang dikhawatirkan oleh nabi ya banyak da'i sesat yang mengajak kepada kemusyrikan kepada maksiat kepada kebidahan dan lain-lain sebagainya mungkin hanya itu saja aku lukuh lihadha wa astagfirullah halimu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum jazakillah khairan katsira bunda dokter venti atas ilmunya pada hari ini semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya amin ya Allah amin amin dan dengan demikian maka berakhirlah kajian pagi pada hari ini semoga esok hari kita kembali dapat berjumpa di dalam waktu dan kegiatan kajian rutin kita semoga semuanya selalu sehat dan dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala marilah dengan membaca istifat tiga kali doa kapal kilma jilis dan hamdallah astagfirullah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala 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 terima kasih ibu dokter terima kasih bunda Siti Jamilah dari Bontang ada bunda Tuti dari kota Intan ada bunda Jura Aisyah dari Yogyakarta Jakarta